Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak kita akan belajar iklim ke-6, halaman 21. Ini sudah mau tamat ya, sudah pinter harusnya ini. Mudah-mudahan pinter, beneran deh. Ini membahas tentang hukum-hukum tentang tajwid ya, tanda-tanda wakob. Kalau menemukan tanda wakob ini mutlak berhenti, harus berhenti. Kalau koplamya berhenti lebih utama. Kalau swadlamya disambung lebih utama. Kalau ada jim boleh wakob, boleh tidak. Lam alif tidak boleh wakob. Kemudian titik tiga boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Silahkan dicoba Bu Mona. A'udhu billahi minash shaitan mirrohim Bismillahirrohmanirrohim Halo? Ya silahkan, halo. Halo. Saya ada di sini, halo. Kenapa Ustadz dulu? Enggak usah. Kalau saya dulu mah pinter. Enggak boleh, harus tes dulu. Ayo. Ayo. Fatawalaanhum Fatawalaanhum Gitu. Ayo diulang. Ayo. Diulang. Fatawalaanhum Ini mutlak berhenti, berhenti. Kemudian di sini. Yatawala, yat yauma. Yauma, yauma ya da'udda'i ila syai'in nukur. Yauma ya da'udda'i ila syai'in nukur. Syai'in nukur. Coba lagi. Yauma ya da'udda'i ila syai'in nukur. Kemudian. Wa inna rabbaka huwa ya syuruhum Inna hu hakimun alim Ini ada jim, boleh berhenti, boleh enggak. Wa inna rabbaka huwa ya syuruhum Berhenti, gak apa-apa. Dan gak usah ngulang. Inna hu hakimun alim Tapi kalau ada yang kayak gini, manfaatin aja. Gak usah kita disampaikan sampai sini. Kenapa? Yang penting kan kita lagunya sama bacanya gak terburu-buru. Wa inna rabbaka huwa ya syuruhum Inna hu hakimun alim Tapi disambung juga boleh. Ya, kemudian. Afa mayyah luku kamalla yahluk Afa mayyah luku kamalla yahluk Kemudian. Afala Afala tazakkarun Afala tazakkarun Kemudian. Ilham ro'atahu Jangan ditahan. Ilham Ilham jangan ditahan. Ilham jangan. Ilham gak ada yang panjang. Ilham Ilham ro'atahu Qadarna Inna ha Lamina Al-Qabirin Udah pinter cuman lagunya ya. Ilham Dari mana dapet lagu ini? Aduh. Nggak apa-apa. Masya Allah. Ilham Ro'atahu Qadarna Inna ha Lamina Al-Qabirin Biarilah nanti di surah-surah pendek aja ya. Tamat ikro ke surah-surah pendek Nanti saya belajar lagunya disitu aja. Ini sekarab mudah lagunya. Di roba-roba nanti malah blank hurufnya. Yuk. Zalikal kitab Bula ro'i bavi Udah Lil Mut Takin Ini Wuruh gak ini? Wuruh gak? Tahu gak ini? Titik tiga nih? Iya. Iya pak. Ya itu gak boleh Gak Gak boleh Berhenti Di dua-duanya Berhenti salah satu. Iya iyalah. Kalau nikahin pak komis ya pak komis. Gak boleh perempuan dinikahin sama dua laki-laki. Satu boleh milih. Gak boleh. Mentang-mentang cantik laku. Aku boleh di empat laki-laki. Gak boleh kalau perempuan. Laki-laki mah boleh sampai empat. Gitu. Tahu kenapa? Tapi kan mana berhenti satu. Iya. Kenapa bedanya? Laki-laki boleh empat. Wanita gak boleh dua. Gak boleh tiga. Gak tahu. Gak tahu. Iya. Di antaranya. Di antaranya gini ya. Nih ya. Misalnya. Si Ahmad. Punya istri. Si A, si B, si C, si D. Ya. Masuk ke si C. Anaknya pak Ahmad. Keluarnya. Masuk ke si B. Anak pak Ahmad. Masuk ke si A. Anaknya pak Ahmad. Anaknya. Tapi kalau seorang istri. Satu tempat wadahnya. Si neneng. Tiba-tiba si Ahmad masuk. Anak siapa nih? Si Umar masuk. Si Hoyer masuk. Si Dadang masuk. Terus anak siapa tuh? Gak jelas kan? Karena tempatnya satu. Itu salah satunya ya. Tapi ada hal lainnya lagi. Yang boleh poligami hanya wanita, hanya laki-laki, perempuan gak boleh poliandri. Gak boleh. Kalau udah cukup Pak Kumis, udah. Pak Kumis apa Pak Adono yang dipilih. Boleh. Hanya boleh salah satunya. Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau sudah berhenti di sini, tidak boleh berhenti di sini. Bagus ya. Kalau gak berhenti juga gak apa-apa. Yang gak boleh gak berhenti di keduanya. Terus. Kurang nyambar. Ayo nyambar. Nyentak-nyentak aja. Ayo. Ayo lagi. Ini idahar. Nyambar. Rahwan. Innahum jundum mugrakum. Ayo. Wadruqil bahrohrohwan. Innahum jundum mugrakum. Iya. Tinggal nanti kasih lagu latihannya. Wadruqil bahrohrohwan. Innahum jundum mugrakum. Sampak. Nanti kalau dikasih lagu nanti blank ya. Pirin aja deh. Yang penting bener dulu bacanya ya. Yuk. Aladina. Yuk. Sekarap mau lagunya. Mau lagu apa. Kayak lagu Lampung. Lagu apa. Yuk. Terserah. Aladina. Tata wafah. Humul mala. Ika tutoy. Bina yakulunasalam. Bintar. Cuma lagunya aja gak jelas ya. Tapi itu indah kok lagu. Lagu dimana. Di pesisir pantai mana gitu ya. Aladina. Aladina. Tata wafahumul mala'ika tutoyibina yakulunasalam. Kemudian. Mata. 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 Kolilung. Suma. Wak. Pendek. Suma. Sumanya pendek. Sum. Mak. Iya. Mata. U. Kolilung. Mak. Ini kan udah diajarin. Tanda wakob nih. Udah Pak berhenti disini aja. Berhenti. Mata. 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 Kolil. Ini kan udah berhenti mbak. Karena berhenti lebih utama. Suma. Wahum. Jahannam. Ini boleh berhenti. Boleh enggak. Yuk. Ayo. Ini berhenti aja mbak. Yuk. Iya Pak Ustadz. Untung gak kayak Pak Wanti. Kalau Pak Wanti. Iya Pak Ustadz gantung. Katanya. Yuk. Mata. Ungkolil. Mata. Ungkolil. Gitu. Jadi panjang tapi kalau berhenti. Mata. Ungkolil. Jadi mbak Diri Sukun. Kalau berhenti. Mata. Ungkolil. Terus. Terus. Sum. Suma ma'wahum jahannam. Iya. Wa bi'sal mihad. Mata'un qanil. Suma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Mbak Muna mau suara kayak saya enggak? Mau Pak Ustadz. Mau mau. Alhamdulillah. Setelah selesai surat doa. Istighbar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Sepuluh kali. Kemudian setelah minta ma'am pun. Kita muji Allah. Subhanallah. Mahasuci Allah. Sepuluh kali. Subhanallah. Subhanallah. Sudah gitu sholawat. Sholawat tiga. Sepuluh kali. Jadi kalau mau berdoa itu harus dibuka dengan sholawat. Tutup dengan sholawat. Insya Allah dikobol. Habis itu minta deh. Mau ke bahasa Indonesia. Bahasa Qatar. Bahasa apa aja. Ya Allah. Baguskan. Indahkan suaraku. Gitu. Kayak Pak Ari juga lumayan deh. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi doakan juga. Iya Pak. Saya hati-hatkan Pak Ari. Panjangkan usianya. Buat berkah. Buat apa kalau saya panjang usia. Banyak dosa. Amaya harus berkah. Menenang Pak Ari suaranya. Masa sih. Iya. Banyak berdoa. Saya juga berdoa sama gitu. Jadi saya dulu ada ustad saya ngajarin. Saya bilang. Ustad gimana caranya. Biar suara kayak ustad. Ya dikit tuh dikasih amalan sama dia. Dikasih doa. Doa. Kata ustad itu. Kalau kamu punya waktu ya. Bukan kalau punya waktu. Siapkan puasa Senin Kemis. Atau puasa. Memang puasa lahiran nggak ada. Tapi puasa-puasa aja. Sundah ya. Karena semua manusia tuh lahir dalam keadaan baik. Tapi nggak ada salahnya kita puasa gitu. Karena dalam puasa. Siam ya salam. Apapun yang kita minta. Allah kabul gitu. Minta Pak Komis gampang. Bukan Allah. Buat kita kan susah. Buat Allah apapun gampang. Banyak doa ya percaya. Nggak apa. Setelah doa selesai. Tutup lagi dengan sholawat 10 kali. Insya Allah. Apapun yang diminta dikobol. Coba Bapak Mona. Percaya nggak sih. Seorang Ari yang pejabat ini. Oh keren pejabat. Pejabat pengangguran Jawa Barat. Di rumah aja pengacara. Pengangguran tanpa acara. Banyak acara. Bisa ngebangun rumah yang satu miliar hampir. Coba. Dari mana? Ya dari Allah. Iya dari Bapak Mona. Dari yang lain. Tapi siapa yang percaya sama seorang Ari yang pengangguran ini. Tapi Allah yang memberikan kepercayaan buat ini. Coba. Nggak sampai setahun lah Bapak Mona. Saya membangun rumah itu. Baru dari mulai puasa kemarin. Sebulan sebelum puasa. Beli. 550 juta. Dari mana coba duitnya? Dari kalian semua. Dari semua. Dari Allah memang. Kalian itu hanya pelantara aja. Karena semua rejeki dari Allah. Jadi kalau kita sudah totalitas kepada Allah. Kita menyerahkan diri hidup dengan Allah. Allah pun akan membuatkan jalan. Tanpa diduga-duga. Tiba-tiba ada orang yang ngasih. Tiba-tiba ada orang yang baik. Kata Bapak Mona. Nggak. Nggak sih kok. Kumbisnya udah lama. Eh tiba-tiba ada yang ganteng. Yang lain. Udah ganteng. Udah baik. Udah lama. Insya Allah. Ini suara Bapak Mona tuh kata Umi. Indah banget suaranya. Cuman kalau ngaji kok kayak. Kayak apa ya. Kayak dibadui di sana gitu. Jauh di Banten. Nah 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 nah. Nah nah nah. Lagunya buanti dulu. Tapi lagunya itu enak sih sebetulnya. Cuman apa ya. Kayak lagu zaman dulu gitu ya. Kayak apa gitu. Tapi bisa insya Allah ya. Perbaiki aja dulu bacaannya. Bagusin dulu. Nanti di surah-surah pendek kita belajar lagu Quran ya. Itu lagu Bapak Mona juga ada lagunya. Cuman nggak ngerti itu lagu apa. Saya pikir-pikir itu ya. Tapi kalau ada Bapak Mona baca. Pasti saya oh ini Bapak Mona. Udah ada ciri khasnya sih hebat. Yuk ditulisin lagi ya. Doa ya. Banyak doa ya. Banyak puasa ya. Karena dengan puasa apapun yang diminta. Coba deh. Coba minta kumis. Gampang kumis. Kumis lah ya. Ayo silahkan terusin. Sudah pinter. Cuman di tascirnya aja tadi. Harusnya gini. Maaf ya. Bukan nyentak Bapak Mona ya. Nanti kalau tadi malam saya ngajarin Bapak Lela orang Medan. Dia sentak saja Pak Ari. Saya orang Medan nggak takut sama Pak Ari gitu. Tapi kalau Bapak Mona kan orang Jawa. Orang Lampung Jawa. Ayu kayak Burehan. Orang Kraton. Nanti dicentak-sentak. Ah nggak mau ngajul lagi. Takut Pak Ari mah gitu. Sakit takut. Ini juga yang baru yang mau gabung. Ah takut nggak. Saya ini penekanan. Bukan nyentak ya. Karena kalau nggak disentak itu kurang tascirnya. Coba. Tadi cuman disitu aja di tascirnya. Ayo diulang lagi ya Pak Mona. Terserah mau disentak mau diapain. M-nya ditahan guna. M-nya ditahan guna. Gitu ya. Kan lagu kurang gini. Kala'atum syarrum syarrum maka nawallahu a'lamu bima ta'usifun. Gitu. Insya Allah Pak Ustaz. Eh pasti bisa. Makanya doa ya terus ya. Minimal doain. Biar saya berkah. Biar bangunan pesantrenya cepat selesai. Biarin Mbak Mona banyak raja kayaknya main pinggirin semen. Itu udah ada semen Bumona juga dulu kan. Badan disitu. Ya Alhamdulillah. Ya iyalah. Kalian minta. Kalian misalnya suatu hari kesini. Pak Adi pengen siraturahmi. Pengen tinggal seminggu dua minggu. Boleh. Tapi ini ada orang yang gak pernah ngasih. Gak pernah apa. Cuma bilang yang menyakitkan hati. Aduh. Nyumbang juga gak pernah. Gak. Jangan. Jangan seperti itu ya. Dan kalaupun udah menyumbang. Kita gak boleh bilang. Bilang juga. Pahalanya nanti hilang. Kalau Pak Ari yang bilang kan gak apa-apa. Karena untuk memotivasi kepada yang lain. Coba bayangkan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian semua. Seorang Ari yang pejabat bisa gak bangun satu miliar dari mana. Ya dari Allah. Kok bisa karena kuncinya satu. Yang punya semuanya adalah Allah. Saya mintanya kepada Allah saja. Kalau saya minta sama Mbak Mona. Mbak Mona. Saya mau beli keramik dong. Mau ngechat. Iya. Sekali. Iya. Tapi besok-besok. Minta melulukan. Saya juga banyak kebutuhan Pak Ari. Begitu. Coba kalau minta sama Allah. Biar Allah yang menggerakkan hatinya. Siapapun. Bener. Gak disangka-sangka. Tiba-tiba tadi malam ada orang Amerika. Gak kenal pun. Kagak. Pak Ari-Pari minta nomor rekeningnya dong. Saya mau transfer. Alhamdulillah transfer 500 ribu. Ada yang 1 juta. Alhamdulillah. Coba. Emang 500 ribu kecil? Gede lah. Kerja aja. Lumayan. Ini. Alhamdulillah Bu Mona. Jadi itu ya. Bu Mona pun seperti itu. Banyaklah berdoa sama Allah. Karena bagi Allah. Apapun yang tidak mungkin. Bisa menjadi mungkin. Bagi kita susah. Bagi Allah mudah memidahkan. Si kumis yang sari ini mungkin gak pernah inget. Nanti tiba-tiba. Aduh Mona. Yakin nama orang Lampungnya bukan Mona deh. Nama aslinya siapa sih? Boleh tahu gak sih? Setar sih. Atau. Yaudah. Kalau gak boleh tahu. Tapi berarti nanti kalau saya gak doain kan. Gak bakal sampai. Ya Allah. Mudah-mudahan Mona pinter. Kata Allah. Mona yang mana ya? Mona yang di kebun binatang. Bukan. Mona yang itu di Qatar. Karena kata-kata di situ. Gak ada ah nama Mona di Qatar. Ya betul-betul. Nanti kapan-kapan nanti dikirim namanya ya. Terusin. Bagus. Wama yabtagi sekarang. Yang mana? Yang inah. Yang bawahnya. Oh inah ya. Oh inna wa'adallah. Iya. Boleh. Inna wa'adallah hakkum. Fala takurronakumul hayatut dunia. Gak ada yang salah. Masya Allah pinter. Coba lagunya yang baik. Mohon maaf ya Bawana ya. Biar Bawana berpikir. Lagunya itu. Lagu dapat dari mana sih itu ya. Kalau saya. Ketahu. Kayak gini. Maaf ya Bawana. Saya mau ke pasar. Mau beli gorengan. Sama sate. Sate gitu-gitu. Dia entek-entek lah Bawana ya. Maaf ya Bawana ya. Tapi Bawana sekarang udah banyak kemajuan. Cuma nanti tinggal. Tinggal dilatih lagunya ya. Astagfirullah. Jadi. Gini. Inna wa'adallah hakkum. Kalau berhenti boleh. Tapi disitu disambung lebih utama. Cuma kalau berhenti disini gak masalah. Dan gak usah ngulang. Gak tertarik memperubah suara kayak gitu? Enggak. Coba. Ya pengen lah Pak Ustaz. Pengen. Iya. Coba lagi. Coba lagi. Enggak sekarang sebisanya aja gak apa-apa. Nanti proses di surah-surah pendek ya. Insya Allah ya. Nanti saya kasih lagunya ya. Yuk. Diulang lagi. Boleh diulang lagi. Diulang lagi ya. Gak apa-apa lagu-lagu yang nentek-nentek juga gak apa-apa. Ini nama-nama gak apa-apa. Yuk. Iya. 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 Inna wa taulohi hakkum. Fala ta'guron nakumul haya. Fala ta'gur. Nyamber. Fala ta'guron nakum. Coba. Fala ta'guron. Nyambernya yang berbicara yang kurang. Fala ta'guron nakum. Fala ta'guron nakumul hayatut dunya. Iya. Hayatut dunya. Iya. Yang ini. Siapa orang yang mencari jalan selain Islam. Maka dia tidak akan diterima apapun amannya. Itu ya. Jadi berarti dia udah musrik. Percuma ya. Kalau sudah. Sama lah. Kalau sudah menyakiti hati kita. Masa kita harus sayang juga. Udah menyakitin udah ini. Ini apa lagi? Allah diduakan. Ada hal lain selain Allah. Ada agama lain. Ya udah. Allah tidak akan menerima apapun. Wa mayyabdagi ghayral islami dina falayyuk balaminah. Silahkan. Wa mayyabdagi khayral islami dinang falayyuk balaminah. Minah. Dia hentikan jadi minah ya. Oh. Minah. Wakaf isyara. Kalau teman tetap temannya bu. Moana kan minah. Moana kan minah. Si minah ya minah. Minah. Wakaf isyara ya. Nggak usah. Udah bagus. Wa mayyabdagi khayral islami dinang falayyuk balaminah. Yang bawah hatta. Yang bawah hatta. Hatta. Hatta idha sawabainah sodafaini kolang fuhu. Hatta idha sawabainah sodafaini kolang fuhu. Bapak mana enak banget suaranya ya. Jelas. Yang ini Bapak mana. Iyam saskum. Iyam saskum korfung fakoda mas kolok paul. Jangan pakoda. Pakode. 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 Iyam saskum korfung fakoda mas. Pakode. Jangan pakoda. Kalau pakoda ada barisnya. Pakode. Dulu ingat gak zaman nikah. Pakai apa? Pakai poade. Pakode. Pakode. Terus ada orang di kampung kita yang suka pasang buntut. Nomor kode. Maram. Nggak boleh. Pakode. Ada yang SMS sama saya. Pak Ari. Kenapa bu? Itu saya suka sholat di masjid. Terus imamnya suka pasang nomor buntut. Gimana? Wah nggak bener. Jangan itu mah. Cari masjid yang lain. Nggak beres itu mah. Kalau imam itu kan. imam itu ibarat supir. Pilot. Kalau supir yang nggak beres. Jangan. Cari yang bener ya. Pakode. Ayo. Pakode. 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 Iyam saskum korfung. Masuk. Iyam. Kurang nyamber. Iyam. Iyam. Di situ kurangnya. Ya. Mohon maaf ya. Hari-harinya nyentak kalau ada tasjid. Iyam. Iyam. Saskum korfung fakoda mas. Masjid. 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 Kaum. Korfung. Horm. Karena ini gombi guna. Korfung. Misluh. Ayo bak mana. Iyam saskum korfung fakoda mas. Sal. Kaum. 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 Kurfung. Korfung. 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 Misluh. Elang lagi. Jangan. Jangan ke susu. Jangan buru-buru. Tenang aja. Dinikmati. 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 Ayo. Keram Pak Ustadz. Kalau gak pisah-pisah itu. Iya. Saya tahu itu. Karena pengen pintar. Tapi suatu hari nanti insya Allah lancar kok. Lancar dan indah. Tahu kan Pak Ustadz keram itu. Tahu. Kesel. Iya sama. Kok gak pisah-pisah sih di bibir. Saya apa kadang-kadang dulu lagi susah itu. Saya tabok sendiri di bibir. Ini. Ini bibir susah amat sih loh gitu kan. Sama-sama. Tapi sahabat dan sahabat. Untung ada gurunya. Kalau gak ada gurunya kan susah ya. Ada temennya juga. Ada Vina. Ada Bawanti. Ada Gurehan. Alhamdulillah disini kita punya temen banyak. Ya. Ada Wildan. Ada Eha. Iya ya. Terus. Iya'saskum korhung. Fakod masal kawuma. Kurhum. Mislu. Kurhum. Nanti pun. Nanti pun. Nanti pun. Nanti pun. Iya. Masaskud. Kurhum. Fakod. Masal. Fakod. Masal. Kau makar Humis Dari sini aja nih yang kurang bagusnya Fakod Fakodenya jangan fakode 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 Ayo dari sini Dari fakode 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 Masal Kuma Kauma Kuma Kuma Lin Kuma Fak 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 Jangan gerang makanya Kalau gerang kan Hei Al-ajal Minasaitan Buru-buru itu dari setan Napsu itu juga dari setan Makanya kalau ada orang yang lagi nafsu Ambil air wudhu Karena nafsu itu panas Ambil air wudhu Fakode Masal Kuma Kaur Hum Mis Ayo Fakode Masal Kuma Kur Hum Kaur 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 Kor Kaur 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 Hum Fakode Masal Kaur Kaur Kuma Kaur 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 Ya, qawma. Ya, qawma. Qawma qorhum. Ya, qawma qorhum. Fakad masal qawma qorhum misluh. Iya, qorhum ya. Nggak apa-apa. Iyam saskum qorhum. Fakad masal qawma qorhum misluh. Ya, yang bawah. Allah maha mengatai hal ya. Allahu a'lamu bima labisu. Allahu a'lamu bima labisu. Allah maha mengatai segalanya. Apa yang ada di langit, di bumi. Ya, Allah tahu orang miliknya dia ya. Yang gaib, yang nampak semuanya. Allah maha tahu. Allahu a'lamu bima labisu. Lahu gaibu samawati wal arf wal arf. Yang mau dian, yang ini. Katanya, Bapak Mona, mau ngasih hadiah Pahri. Kalau udah pintar, mau bawa suami kesini. Boleh ditunggu ya. Saya siapin kamarnya di depan satu buat Bapak Mona. Berbulan hari. Bener ada kok. Di depan tuh ada kamarnya. Insya Allah ya. Tidak bilang gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Tidak bilang gitu. Ya, kalaupun iya kan boleh. Ah, enggak apa-apa ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Itu doa dari orang ini. Masa itu diterima Allah ya. Ya, Insya Allah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan. Lahun nak. Ini guna. Lahun. Kalau dihentikan. Lahun nak. Dihentikan dan dibersisa. Lahun. Gitu ya. Bapak, baca. Bapaknya Pak. Atas itu lahun. Boleh. Lahun. Nah, gitu ya. Ada bersisa ya. Jadi enggak boleh. Lahun. Enggak boleh. Ada en-nya ya. Ada bersisa. Bersisa itu ibarat kita makan permen. Terus mau sholat. Kan berasa aja di lidah masih manis ya. Masih bersisa. Kayak gitu. Lahun. Gitu. Kemudian. Huna liba sulakum wa angtum. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Huna liba sulakum. Jangan buru-buru tasjidnya. Huna liba sulakum wa angtum liba sulahun. Ngerti enggak artinya? Ngerti enggak artinya? Ngerti enggak artinya? Ngerti enggak? Enggak artinya ngerti enggak? Arti ayat ini? Nah, kalau udah nikah, si kumis itu bajumu. Dan kamu bajunya dia. Hebat ya Quran ya. Indah sekali. Bahasanya enggak jorok gitu. Kalau pak kumis itu nanti udah nikah sama kamu, itu pak kumis itu bajumu. Dan kamu bajunya dia. Iya, ini artinya gitu. Huna liba sulakum wa angtum liba sulakum. Yang lain tuh, Pak Ustaz. Yang lain tuh. Itu, itu aja. Kan taunya pak kumis belum mengenalin yang lain. Itu. Huna liba sulakum wa angtum liba sulahun. Kemudian. Alimau lahu anna kum kumtum takhtanuna anfusakum. Alimau lahu anna kumtum takhtanuna anfusakum. Jangan, jangan. Alimau. Nggak ada tasir. Alimau. Alimau. Jangan. Alimau. Kalau alimau, nggak ada tasir. Alimau. Alimau lahu anna kum kumtum takhtanuna anfusakum. Alimau lahu anna kum kumtum takhtanuna anfusakum. Alimau lahu anna kum kumtum takhtanuna anfusakum. Kemudian. Fa ilam yusibha. Fa. Fa ilam yusibha wa bilu fatol. Fatol. Kita jangan, jangan. Fa ilam yusibha. Fa ilam yusibha wa bilu fatol. Fatol. Ayo. Jangan ditahan ujungnya. Fatol. Fa ilam yusibha wa bilu fatol. Gitu. Terus. Kama yakumul ladina. Kama yakumul ladina takob paduhu syaitonu minal masyid. Ini orang yang memakan riba itu dia tidak bisa berdiri seperti orang yang kemasukan setan. Jadi kadang-kadang kita tidak menganggap dia rajin sholatnya, rajin puasa. Tapi dia rintenir. Nah ini berat nih yang makan harta riba itu ya. Riba itu misalnya kita susah ya bilangnya ya. Tapi kalau kulil hak kalau kenamuran. Katakan yang hak walaupun pahit. Susah ekonomi seperti ini. Karena kalau kita minjemin sejuta tidak boleh jadi dua lipat atau lebih. Kalau minjemin sejuta sejuta aja. Kecuali bagi hasil. Ada pekerjaan. Atau kecuali kerelaan misalnya. Mon. Kenapa Ri? Aku minjem uang berapa? Sejuta. Nih aku pinjemin. Tanggal berapa dibalikin? Tanggal 25. Oh iya gak apa-apa. Pas tanggal 25. Mon-mon nih. Apa nih Ri? Ini aku kembalikan. Uangnya. Oh terima kasih Ri ya. Pas dibuka. Ya Allah. Kan minjemnya hari kamu sejuta. Kok ini sejuta seratus? Gak apa-apa. Kamu kan udah nolongin aku. Aku rela. Itu halal gitu ya. Tapi kalau mon-mon aku pinjem sejuta. Terus sekarang kembalinnya berapa? Nah itu jadi riba. Gak boleh. Nah sementara gimana ya. Susah ya ngomongnya. Tapi emang seperti itu. Tapi beda gini. Dari awal. Mon-mon. Kenapa Ri? Aku minjem uang. Buat apa? Buat usaha. Berapa? Dua juta. Nanti bagi hasil ya. Kalau untung kita bagi dua. Rugi juga iya. Minjem dua juta. Terus untung jadi empat juta. Nah mon. Kita kan modalnya dua juta. Ini ada lebihnya dua juta. Bagi dua. Bagi hasil. Bagi dua. Atau tergantung kebijakan ya. Karena yang mengusahakan mungkin dia lebih besar apa gimana. Yang penting ada kerelaan. Itu halal gitu. Dan ruginya juga sama. Mon. Ini ternyata modal dua juta. Tapi kita rugi. Yaudah bagi dua juga ruginya juga. Cuman kadang-kadang orang kita bohong. Pas rugi ngomong. Pas untung dia diem-diem. Nah ini kadang-kadangnya. Tapi tidak sempat. Kebanyakan penyakitnya Pak Ustadz. Iya. Bahkan kita udah nolongin dia. Nih mau pinjem. Ya saya pinjemin. Berapa malin. Gak usah. Pokoknya kembalin aja. Eh. Kita kayak yang ngemis. Nagih lagi. Nagih lagi. Bak. Aku gak minta lebih. Bak kan pinjem sejuta. Tolong kembalin aja. Sejuta. Sejutanya. Gak mau. Kami kita hutang gak bayar. Eh sama lain dia. Malah inilah. Pokoknya mah begitu lah. Makanya derita orang punya warung. Begitu juga. Giriran. Giriran ngotang ke warung kita. Giriran. Beli ke warung orang. Gitu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Yaudah terus ini. Ya. Terus penyakit Pak Ustadz. Penyakitnya. Karena kehilasannya kita sudah kurang ya. Nah ini orang yang makan riba. Itu sama seperti orang yang kesetana. Bahkan ada beberapa riwayat. Orang yang makan hata riba itu. Oh dosanya besar sekali. Seperti orang yang menzinahi ibunya. Coba ya. Berat banget. Yuk. Kama. Baca. Diulang. Diulang lagi. Emang udah baca? Belum kan? Kama. Udah. Udah. Lagi. Lagi dibaca lagi. Aku pengen dengerin. Tadi belum denger Pak Ustadz. Belum. Belum denger. Aku lali barang-barang lupa. Yuk kama. Orang Jawa tapi orang Malaysia. Kama ya kum. Kama ya kumul ladhi yata khabbatuhu shaytanu min almas. Yang bawah. Wa ma'alahum. Wa ma'alahum bihi min ilam. Wa ma'alahum bihi min ilam. Kemudian. Iyat tabi'una illaz-zun. Iyat tabi'una illaz-zun. Kemudian. Bagus ya cuman tinggal lagunya aja nih. Sama sedikit. Wa qala anbi'uni bi asma'i ha'ulai'in katum sadiqin. Coba dia. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha. Terus. Ida kodo. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu. Kata Allah. Jadi. Jadilah. Kun faya kun. Maka jadilah. Itu hebatnya ya. Karena Allah bahas segaranya. Bangunan yang berjuta. Berat tahun-tahun dibangun. Kama Allah digoyangkan sebentar aja. Langsung hancur. Porak-poranda kan. Kayak gempa apa itu. Hanya hitungan detik. Hancur luluh lantah. Satu kampung. Satu negara. Satu daerah. Ida kodo amrong fa'innama yakululahukum faya kun. Ida kodo amrong fa'innama yakululahukum faya kun. Kemudian. Ini. Ma'an. Jika dihentikan. Ma'an. Jadi dua patah di baja satu. Jika dihentikan. Ini namanya Mad'iwan. Dua patah dibaca satu. Kalau berhenti. Jangan jadi panjang seperti Mad'iwan. Ma'an. Jadi ma'a. Jadi panjang. Ayo baca. Pintar. 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 Saatnya dijung lidah ya. Ini kayak gini. Wabas. 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 Lidahnya kayak cadel ya. Wabas. Wabas. Wabas min humari. Jalan. Wabas. 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 Jalan. 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 Kasi. sesuatu, di kamar apa, gimana gitu ya dengerin aja rekamannya terus asal jangan di kamar namanya setiap hari kemarin tuh dengerin jangan ada kita, kan tertawa melulu iya, lucu ya pokoknya mah hepan aja, happy aja ya, disini gak boleh gak boleh datang kesini menjadi apa ya, pengen pinter, pengen bisa, iya, tapi jangan stres pokoknya mah, saya belajar, mau pinter gak pinter, bodo amat, yang penting insya Allah, kalau belajar, pasti pinter Allah berikan ke pintanya, makanya mau naik itu salah-salah biarin, ditawain biarin kan belajar, iya kalau udah pinter kan gak belajar ya ngajar, ngajarin orang kan belajar, benar-benar gak bisa dong, kalau belajar sekaligus bisa, oh iya betul, semuanya proses, apalagi datangnya udah terlambat kita ya udah usianya lain terus, gak apa-apa, pinter, yuk, aladi aladiyan ikubi ma'ala yasma'u illa doa'au wa nida'a tinggal halusin aja ya tinggal insya Allah aladiyan ikubi ma'ala yasma'u illa doa'au wa nida'a kemudian kul marrabbussama wa tiwal art kul marrabbussama wa tiwal art art kulillah kulillah kemudian atasin pak ustad iya udah abis ini udah pak ustad mau masak waktunya gak ada oh iya alhamdulillah saya juga mau ke rumah yatim kebetulan sampai bawah itu ya sampai harus selesai bawah tanggung yuk iya 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 wakannya memang baik wakannya kala wakannya kala wakannya kala wakannya kala rabbu kalimala ikati inni jailun fil arti fil arti khalifah harus ada sisa nafas yang lumayan panjang jadi bak Mona kalau pengen indah jangan dibaca semua sampai selesai saya udah bisa karena sering baca terus nafasnya agak panjang harusnya bak Mona bagi dua misalnya wa il kala rabbu kalil malaikah lil malaikati inni jailun fil arti khalifah coba bagi dua yuk aslinya kuat tak ustad tapi enggak belum paham belum pisang lirik belum pisang lirik yaudah yaudah wis kalau begitu yang bapaknya ngeyel di muridnya yaudah tapi tapi enggak apa-apa Bapak Mona ya enggak apa-apa sesekali nanti kau bagi dua latihannya biar ngegeliknya biar panjang maksudnya gitu jadi cadangan nafasnya banyak gitu kan kita ngaji itu ada orang yang enggak tahu ya ngaji itu dipikirnya bisa nyuri-nyuri nafas enggak boleh harus satu nafas ya ya Famanid yang bawah karena Mbak Mona mungkin buru-buru memasak ya yuk Famanid tur yang bawahnya Famanid tur rogoi robagi wala adin fala isma' alaih yang bawah agak kagok agak tasjid nyambar aja inna makkannalahu inna makkannalahu inna ma inna suruh tunggu inna makkannalahu fil ardi wa'atainahu min li syai'ing sababa suruh tunggu inna makan inna makkannalahu inna makkannalahu fil ardi wa'atainah wa'atainahu min kun li syai'ing sababa ya bawah satu lagi aladhi ja'ala lakum ul ardo firasa was sama abina a aladhi ja'ala lakum ul ardo firasa was sama abina pak Mona terima kasih sudah belajar sudah memberikan motivasi untuk saya terus belajar dan belajar dan mengingatkan saya untuk selalu berbuat kebaikan halaman berapa pak ustad? oh ini halaman 24 pak Mona ya terima kasih pak kumis bu kumis mudah-mudahan apa yang apa yang dicita-citakan tercapai ya gak ada pak kumis ada kumis yang lain lah insyaallah ya terima kasih milahi tabiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh